Sekarang kita agak-agak tersesat Mapsnya kayak nggak jalan gitu karena nggak ada sinyal Dan jalannya juga tricky banget Hai Hai Kalian pernah nggak sih mau jalan-jalan Weekend tapi kalian nggak tahu mau kemana Udah siap-siap tapi nggak tahu mau kemana Aku lagi posisi itu sekarang Oke kita sambil menunggu si Philip Pacara aku datang Aku lagi lihat-lihat Karangasem Booklet Guide Jadi ini kayak tempat-tempat parinisat tadi Karangasem Kalau kalian belum tahu Bali itu kan terdiri dari Sembilan kabupaten dan kota Nah Kabupaten Karangasem ini adalah salah satunya Dan It's my favorite region In Bali Salah satu kabupaten favorit aku di Bali Why Karena They have everything Mereka punya semuanya Mereka ada pantai Beautiful beaches Mereka punya mountains Mereka punya daerah dingin juga Budayanya juga unik-unik dan menarik So Yeah that's why I love Karangasem so much And now Kita bakal pergi ke Kabupaten Karangasem I think Kalau Philip setuju Yes It's a chicken voice Kalau kalian penasaran Itu suara ayam Yang berkok-kok-kok Karena mama aku punya kayak I think Ada lima ayam You see Katanya ayam itu Mulia Karena mereka suka bangunin kita Pagi-pagi Sholat Terus kalau siang juga Dia berkok-kok tengah hari Untuk ingetin kita untuk Ibadah juga Yeah Yeah I know Yes Mereka setuju Misalnya aku dengerin videonya Ternyata suaranya kayak Seret 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 Karena Karena kena rambutku Mohon maaf Mohon pengertiannya Ini random banget Tapi aku pengen pamer Ini jaruk dari Kebun mama Kemarin aku baru panen Tadaaa Ini dia pohonnya Yeay Berbuah terus ya Terima kasih Sudah berbagi Udah jadi ini kebun mamaku Mama punya pepaya Ini Aku tahu ini Pohon buah juga Tapi aku lupa Ini buah apa Ma Ini buah apa ma Ini juga Buah apa Oke Aku sangat-sangat Tidak informatif And That's My favorite Favorite Threes Bisa gak sih ini dibilang Threes Karena Dia kayak menjalar gitu kan Jadi kalian tahu gak ini apa Apa Coba aku kasih waktu Untuk Jawab Tiga detik Tiga Dua Satu Yeay Aku gak tahu kalian jawab benar atau salah Yang pasti ini adalah Buah Markisa Atau passion fruit Lagi gak berbuah Kemarin Pas berbuah Gila Buahnya bener-bener menjuntai Ke bawah gitu So beautiful Dan tinggal metik Tinggal makan Aku sangat-sangat bersyukur Mama Mama tuh orangnya Suka banget Gardening Love you mom Ah Kayaknya itu ada satu buah Kelihatan gak sih Masih hijau Tapi Dia kalo udah mateng Dia bakal jadi kayak gitu tuh Agak-agak Merah Orang Gimana Apa ya itu Ungu Tapi bakal lebih tua lagi Kalo udah Mateng dan Manis banget Ada asem-asemnya dikit sih So yeah Inilah kegabutan aku Nungguin Philip dateng Oh my god Tawon Nungguin Philip dateng Kita jadi garden tour Oh I think that's him Yup That's him Baby Hello He's so cute He's so cute He's here You bring something Oh my god He's such an angel So Jadi setelah beberapa lama Kita diskusi Mau pergi kemana Akhirnya kita memutuskan Untuk pergi ke Kabupaten Karangasem Dan Philip juga setuju Tapi kita gak tau Mau ke destinasi apa So Let's just go and explore Yeah, let's go Guys Oh my god Ini tuh indah banget gak sih Jadi perjalanan menuju Kabupaten Karangasem itu dipenuhi dengan pemandangan-pemandangan yang indah banget Oke aku bucin parah sih Saat perjalanan ke Kabupaten Karangasem Kita ngeliat pura ini di atas bukit gitu It looks so beautiful Jadi kita memutuskan untuk mampir ke pura yang ada di atas bukit ini Namanya Bukit Buluh Temple atau Pura Bukit Buluh Yang ada di Kabupaten Klungkung Saat di jalan menuju Kabupaten Karangasem Kita bakal melewatin Kabupaten Klungkung terlebih dahulu Aku udah gak ngerti lagi betapa aku Senang banget Untuk tinggal di Bali Dan diberi kesempatan untuk eksplor Pulau yang indah ini Pulau Para Dewa Mereka punya sungai yang jernih Terah sering sawah Hutan yang sangat-sangat asri Perbukitan yang hijau Oke, aku sangat berharga untuk semua Saat di perjalanan kita dapat toko semangka ini Kita akan makan watermelon sekarang Waktu itu harinya panas banget Dan kalian bisa kebayang lah ya Betapa senengnya kita saat ketemu Mbak-mbak yang jualan semangka Since watermelon is my favorite One of my favorite fruit Dan Philip ini tuh jago banget Pilih-pilih buah yang enak-enak Yang manis Yang udah mateng Yang kualitasnya bagus Dan Ya, aku selalu bisa mengandalkan dia Untuk pilih-pilih buah yang terbaik Dan juga Philip ini Makannya cuman buah aja Kalau kalian pernah dengar Foodtarian Nah, itulah dia Jadi dia makannya buah aja Dan sekarang aku juga Mostly Most of the days Aku makannya cuman buah It's been truly amazing Bisa ngabisin waktu sama dia Terus Dengan makan makanan yang Sehat-sehat banget Ya, I am the happiest girl on earth Setelah makan siang Kita melanjutkan perjalanan kita Menuju Kabupaten Karangasem And here we are Tapi ada sesuatu yang aneh terjadi Setelah mencari di maps Destinasi apa yang harus kita kunjungi Kita ketemu nih Ada namanya Bukit Pemukuran Tapi liat deh Jalannya tuh Gak meyakinkan Sekarang kita agak-agak tersesat Mapsnya kayak gak jalan gitu Karena gak ada sinyal Dan jalannya juga tricky banget Dih tau ini Apa masalah ini peduli siang Dan ini露 вид Oke, little update Ternyata kita salah jalan Untuk ke destinasi yang kita Pengen pergi tuh buntu Gak bisa lewat sini Dan kita harus muter jauh banget Mulang lagi dari awal Yeah, but I'm really glad that we come here Because it's so beautiful Yeah, definitely It's good that we come here Because it's one of the most Beautiful places Akhirnya kita harus muter lagi Jauh, mulang dari awal Tapi gak apa-apa Kita seneng banget bisa eksplor Area ini Karena indah banget Lihat deh Dan sesuatu yang Sangat-sangat tidak Diekspetasi terjadi Apakah itu? Jadi tadi kan kita tersesat Dan gak tahu Ternyata jalannya juga salah Terus kita memutuskan untuk muter Dan di jalan ketemu sama durian Halo ibu Dan Filip kan ahli buah nih ceritanya Dan dia bilang duriannya segar Padahal bukan musim durian gitu loh Dia dapet durian yang mateng dan seger Berapa? Berapa? Berapa itu? 62 Miko paling metak weren't Jadi emang sih perjalanan ini tuh random banget Kita gak ada rencana yang jelas Itinerary yang jelas But it was fun Sangat spontaneous Lagi dan lagi It's always fun to be spontaneous Itulah penuh Remember to act cool It's okay Oke disini kalo kalian gak ngerti Kita maksudnya harus Terus ingat untuk act cool Atau bersikap normal Biasa aja gitu Walaupun kita pengen banget nih duriannya Dan kita tau duriannya tuh bakal enak banget Tapi kita tetep harus bersikap normal Atau biasa aja Karena kalo kita excited Dan penjualnya ngeliat Mungkin mereka bakal ngasih kita harga yang lebih mahal Karena mereka yakin kita bakal beli Jadi ini salah satu triknya Kita harus tetep act cool Atau biasa aja Oke guys Jangan keliatan excited di depan penjualnya Siapa yang nyangka coba Kita bakal dapet One of the best durian I've ever had Enak banget Dia cukup creamy Cukup manis Dan cukup matang Kayak It's perfect It's one of the best durian I've ever had We were so happy to find this durian spot Untungnya aja kita salah jalan dan tersesat Kalo gak kita gak bakal ngelewatin Ibu-ibu yang jual durian ini Jadi moral of the story adalah It's okay To be lost Gak apa-apa kita tersesat Ingat terus bahwa Dari semua masalah Dan ketersesatan kita Di jalan untuk menuju suatu tujuan itu Selalu ada hikmahnya Ingat terus itu Ya temen-temen Aku juga terus berusaha Ingatin diri aku sendiri Tetap sabar And have a little bit of fun Jadi setelah makan durian Kita memutuskan untuk mampir Sebentar ke Bukit pemukuran Dan dari bukit pemukuran Kita langsung menuju pulang Karena hari sudah mulai malam Oke I think that's it For today's video guys Itu dia perjalanan aku Dengan Filip Tanpa itinerary Tanpa jadwal perjalanan Dan sangat random Kita explore aja And yeah Terima kasih Udah nonton videonya Thank you for watching this video And I'll see you Very soon Bye bye Sub indo by broth3rmax